Halo sob, balik lagi di channel Alphazik, bareng gue Alphazik disini Abis video kali ini kita nge-review sebuah motor custom Yang pastinya gara pemberian custom Dan kali ini adalah motornya Yamaha Fiction tahun 2009 Nah mau tau seperti apa? Ikutin video gue sampe habis, yuk! Sebelum nonton video kali ini Gue sarankan untuk temen-temen semuanya subscribe channel gue ini Dan tembus sampe 5000 subscriber Ini temen-temen, tembus sampe 5000 subscriber Untuk bisa dapetin Elam Bandit ini Dan video mengenai saat aturan atau rulesnya Udah gue bikin videonya juga Sedangkan temen-temen cek aja di channel gue Oke, tembus sampe 5000 subscriber Dan temen-temen bakal bisa dapetin Elam Bandit Lokal ini Sekarang temen-temen, boleh lanjut nonton videonya Gue pengen jangan-jangan dulu pake Elam ini Dadah! Untuk daya episode video kali ini Konsep custom untuk motor Yamaha Fiction Yang digarep oleh brand custom kali ini Itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya temen-temen Yang dimana kalau yang sebelum-sebelumnya Itu menggunakan konsep Neo Retro Atau sama hal seperti motor Yamaha XSR yang terbaru saat ini Nah kali ini Yamaha Fiction tahun 2009 Yang di custom dengan konsep scrambler coy Yang dimana udah pasti kalau konsep scrambler Ataupun konsep tracker seperti ini temen-temen Itu sudah pasti motornya bakal dipake buat untuk daily use Atau pemakaian sehari-hari Gak usah berlama-lama Kita langsung aja ngebahas motor ini Mulai dari spek kaki-kakinya dulu Nah untuk spek kaki-kakinya temen-temen Disini seperti temen-temen liat Band depan dan band belakang itu menggunakan band Swallow Street Enduro Band depan dia menggunakan ukuran 120x80 ring 17 Dan band belakang dia menggunakan 130x80 ring 17 Ada pun untuk velgnya Disini velgnya sudah diubah temen-temen Yang tadinya velg Yamaha Fiction adalah velg palang Disini diganti dengan velg jari-jari Nah untuk velg depan belakang ukurannya Yang depan ukurnya 2,5 inch Dan kalau yang belakang itu 3 inch Atau 250 dan 300 Kalau sudah pasti diganti velg jari-jari Otomatis kayak tromol dan disperiknya pun juga diganti temen-temen Nah disini untuk tromol depan belakangnya juga Itu menggunakan copotan dari Yamaha Scorpio Untuk bagian shock depan temen-temen Yang tadinya Yamaha Fiction ini mengadopsi shock telescopic Disini diubah oleh Tim Brown Custom menggunakan shock Upside down aftermarket Nah untuk shock belakang dari Yamaha Fiction ini temen-temen ketahui Yaitu dia masih mono shock Nah disini sudah diubah menjadi dual shock atau twin shock oleh Tim Brown Custom Untuk shock belakangnya sendiri pun juga Dia masih menggunakan shock dari aftermarket Ngomongin bahasa kekaki yang lain Kayak dari armnya temen-temen Nah disini swing armnya dari Tim Brown Custom Mempertahankan swing arm standarnya temen-temen ya Makanya ban belakang itu hanya masuk Dengan ukuran dimensi yang tidak terlalu gambut Atau tidak terlalu gede-gede banget Jadi disini menggunakan atau mempertahankan swing arm standar Dari Yamaha Fiction sendiri Sampai harus membahas peket ke kaki Kita lanjut membahas Ubahan-ubahan custom apa aja yang udah di custom Dari motor Yamaha Fiction ini Nah disini buat temen-temen yang udah mengetahui Yamaha Fiction Ubahan-ubahan yang di custom oleh Tim Brown Custom Kalian sudah jelas temen-temen ya Yang dipertahankan oleh Tim Brown Custom di motor ini Sudah pasti mesin Armnya juga masih standar Dan delta boxnya Nah ini peran penting buat temen-temen yang suka nanyain Bang emang motor Yamaha Fiction itu bisa di custom Ini dia salah satu jawaban buat temen-temen semuanya Yang temen-temen ketahui sudah pasti di luar sana juga Udah banyak banget basic-basic motor custom yang dari Yamaha Fiction Yang terpenting cuy kalau dari motor Fiction ini Delta box itu tetap dipertahankan Gak boleh kita lepas Karena emang itu sudah bawaan dari pabrikan dari Yamaha Fiction sendiri temen-temen ya Emang itu sudah dari lahirnya Fiction emang ada delta boxnya Jadi delta box ini gak bisa dibuang Nah disini untuk ubahan-ubahan customnya Yang udah dilakukan dari Tim Brown Custom Mulai dari sasisnya temen-temen Untuk sasis disini Ini full handmade dari Tim Brown Custom Jadi yang tadinya sasis motor Yamaha Fiction itu agak sedikit nukik gitu temen-temen ya Disini sasisnya Yamaha Fiction kali ini Dibikin agak sedikit flat temen-temen Ya karena tadi menyesuaikan dengan konsep scramblernya Nah ada pun custom-customisasi yang lainnya itu Seperti kayak tangki Sparkboard depan belakang Body kanan kiri Itu semua temen-temen di handmade Menggunakan plat galvanis Tebalan 1-1,5mm Seperti biasa yang temen-temen ya Nah ada pun juga Disini joknya sudah pasti itu juga di custom Plat joknya Gak menggunakan dari jok bawaan Dari joknya sendiri temen-temen Dari tim brown custom juga menggunakan dasaran jok atau plat joknya itu Sudah pasti dari bahan plat galvanis Dan untuk cover kulit joknya Disini kulit joknya menggunakan kulit sintetis berwarna hitam Jadi kalau untuk ubahan-ubahan custom yang ada di Yamaha Fiction ini Yang paling krusial itu adalah di bagian tangki temen-temen Karena yang kita ketahui temen-temen Motor Yamaha Fiction ini adalah Motor injeksi yang sudah pasti tangkinya itu sangat-sangat krusial Kalau kita mengebuat tangki handmade Yang otomatis kita harus mereplika bentuk tangki dari bawaannya Agar kita juga bisa menyesuaikan pelampung bensinnya Jadi tetap indikator bensin juga bisa diaktifkan Oke cuy Beres kita ngebahas soal body-body Ataupun ubahan-ubahan custom yang ada di motor Yamaha Fiction kali ini Kita berlanjut ke spesifikasi dari perintilan-perintilan part Apa aja sih yang ada di Yamaha Fiction ini Untuk perintilan-perintilan part yang ada di Yamaha Fiction kali ini Seperti biasa kalau kita mulai dari lampu-lampu Dari lampu depan Dia lampu depan menggunakan lampu Daymaker Stingray Ukuran 5,75 inch Yang gimana lampu Daymaker Stingray ini Yang sudah include dengan sen di dalamnya temen-temen Kalau untuk di bagian kemudi Kita lihat temen-temen Dia menggunakan stangnya stang camar ya Lalu untuk perintilan parts lainnya Seperti dari mulai sen Lampu belakang Spion Handgrip Dan perintilan-perintilan parts lainnya Temen-temen bisa mendapatkan itu semuanya Ada di brilliant custom part Yang dimana temen-temen bisa cek aja langsung ke Instagramnya Link Instagram brilliant custom part udah gue taruh di description Jadi temen-temen silahkan cek aja Oke Beres semua kita sudah ngebahas soal Spesifikasi review detail Mengenai soal Yamaha Fiction Yang sudah diubah dengan konsep scrambler Nah disini pasti temen-temen selalu nungguin Gimana sih suara kenal pot Pra Yamaha Fiction Menggunakan kenal pot Full System Head Stainless Yang sudah di custom ini Yuk Mending kita langsung aja denger Gimana suara Yamaha Fiction Custom Scrambler ini Ini dari temen-temen Kurang lebih untuk suara kenal potnya Kali ini Yuk kita langsung aja lanjut Masuk ke bagian sisi test rate Eits Tapi test rate kali ini Bukan gue cuy yang ngetest rate nya Melainkan sesi test rate kali ini Itu dilakukan oleh tim brilliant custom Mau tau seperti apa bagaimana Ketika di test rate Yamaha Fiction Scrambler ini Dari tim brilliant custom Mending langsung aja kita saksikan Sama-sama cuy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton